Halo teman-teman kembali lagi ke channelnya Omuzo Video kali ini Omuzo mau bahas episode kelima Ultraman Decker Yang sekaligus debut dari Ultraman Decker Miracle Time So gak usah lama-lama kita langsung lihat aja guys gimana sih videonya let's go guys Ya akhirnya guys Omuzo baru sempet bikin video ini ya temen-temen ya Wah karena saking padatnya jadwalnya Omuzo guys Oke jadi langsung aja guys kali ini Omuzo mau bahas Ultraman Decker episode 5 Yang rilis Sabtu 2 minggu kemarin wah parah banget guys Ya ini merupakan debut dari Ultraman Decker Miracle Time yang berwarna biru temen-temen Adegan ini dimulai dengan dari Eleking yang tiba-tiba muncul Dari dalam danau yang menyerap listrik dari tower atau menara di dekat pabrik Nah disini God Select pun meluncurkan dengan formasi seperti biasa Kanata, Ichika dan juga Ryumon ya tentunya ya Nah disini Kanata dan Hanijiro lewat udara sementara Ichika dan Ryumon ini di bagian darat Ya kemudian Ichika yang sedang melakukan evakuasi penduduk dimintai tolong oleh seorang perempuan yang misterius Untuk menghentikan penyerangan terhadap si Eleking ini Dan Elekingnya malah dipanggil dengan nama Ellie temen-temen Disini kita bisa berasumsi kalau perempuan misterius itu malah akrab dengan si Eleking ini temen-temen Nah ternyata perempuan ini adalah Alien Pit Sementara Ichika yang helmnya terkena puing-puing bangunan itu pun pingsan dan dibawa ke apartemennya si Alien Pit ini Nah disini ada dua referensi yang Omuzo sadari setelah menonton episode ini temen-temen Ya referensi pertama tentu saja dari Ultra 7 dan yang kedua adalah dari Ultraman Jeet Yang mana Alien Pit ini sama-sama akrab dengan Eleking temen-temen Nah untuk referensi kedua nanti Omuzo jelaskan ya di akhir Nah singkat cerita Ichika pun terbangun di dalam apartemennya dan sampai takut oleh si Alien ini Tapi sang Alien Pit yang bernama Yuka itu pun menjelaskan kalau dia sebenarnya Alien yang tidak sengaja Mendarat darurat bersama peliharaannya si Ellie ini Ya Yuka pun menyamar menjadi manusia dan berusaha untuk mencari pekerjaan sambilan untuk menghidupi dirinya sendiri Dan juga menghidupi si Ellie ini temen-temen Ya tiap pulang kerja Yuka selalu membawa stok baterai untuk makanannya si Eleking Yang mana energi listrik hanyalah yang menjadi makanannya si Eleking ini Tapi sayangnya lama-kelamaan Ellie memakin membesar temen-temen Yang akibatnya kebanyakan menyerap energi listrik yang pada akhirnya dilepaskanlah si Ellie ini ke dalam danau Begitu temen-temen ceritanya ya Nah lalu berlanjut ke bagian awal yang kita lihat Eleking yang sering muncul ini tiba-tiba muncul dari danau untuk mencuri aliran listrik yang ada di sekitarnya Kemudian Ichika pun berinisiatif untuk menanyakan soal sumber energi milik TPU ke Hanijiro Yang bernama Mega Earth Ini sumber energi yang sanggup menalangi energi untuk satu kota dalam 3 hari Ichika pun mengambil Mega Earth secara diam-diam Tapi ketahuan juga oleh kapten temen-temen Ya sang kapten pun akhirnya mengizinkan penggunaan Mega Earth untuk Eleking Tapi diskusi terlebih dahulu dengan Sawah selaku wakil kapten Ya akhirnya disini malah petaka pun datang temen-temen Karena Eleking malah menjadi mengamuk Karena semakin lapar ya energi Mega Earth ini masih cukup atau tidak temen-temen Ya kan ataupun akhirnya berubah menjadi Ultraman Mega dan latar berubah menjadi malam hari Nah referensi kedua yang Omuzo maksud disini Yaitu berasal dari Ultraman Dina episode 9 Yang mana melawan monster penyerap listrik hingga membuat resah satu kota Hanya saja bedanya pada waktu Ultraman Dina itu bukan monster Eleking Selain itu latar pertarungannya juga malam hari dan sama-sama menggunakan Miracle Type Ya adegan Miracle Type disini pun juga memukau temen-temen Karena efek visualnya yang benar-benar memanjakan mata Ya ini kalau bukan Suburaya Ya CGI nya tidak pernah mengecewakan ya temen-temen ya Dan seperti biasa interaksi antar karakter disini benar-benar natural Dan melekat seperti yang digembur-gemurkan oleh sutradaranya Nah singkat cerita Eleking pun berubah ke fase bayi Dan kembali dirawat oleh Yuka dan Ichika Dengan panduan merawat yang baik dan juga benar temen-temen Ya dan minggu kemarin ya Minggu kemarin itu episode recap Ya dan untuk besok akan tayang episode 6 Dimana episode 6 ini akan berkolaborasi dengan Ultraman Trigger Ya disini Omuzo gak sabar ya Karena rumornya juga Haruki akan kembali ke dalam seri Ultraman Dekker temen-temen Waduh bakal trio Reiwa nih kayaknya ya Oh trio Reiwa tapi kayaknya Ultraman Trigger gak diajak ya Ya so kalau kamu suka video ini jangan lupa like dan subscribe channelnya Omuzo Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah